Sejarah Kekejaman Qin Shi, Kaisar pertama di China Kaisar Qin Shi Huang adalah penguasa terkuat yang bertanggung jawab untuk pembangunan tembok besar dan pasukan terakota yang bahkan masih menjadi tontonan hingga hari ini. Kaisar Qin mendapatkan kemenangannya dalam pertempuran untuk menyatukan seluruh China. Tapi apakah dia bahagia? Jawabannya adalah tidak. Karena Sang Kaisar terus dihantui oleh kematiannya sendiri sehingga pencarian keabadian Kaisar Qin menjadi legendaris karena hal ekstrim yang ia upayakan. Ketika Qin Shi Huang yakin bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi dewa abadi, ia menolak gelar Kaisar mengadopsi gelar baru dan ingin disebut sebagai dewa. Pencariannya untuk keabadian mendorongnya pergi ke pulau Zifu di mana ia bertemu dengan seorang pria yang mengaku mengetahui rahasia kehidupan abadi, bernama Shufu. Ia berjanji bahwa ramuan tersebut ada di pegunungan Penglai yang mistis, rumah dari delapan keabadian yang agung dan jalan menuju Tuhan. Tetapi menurut Shufu, mahluk abadi ini akan menuntut pengorbanan 6.000 perawan. Sayangnya, Raja memenuhi keinginan penipu tersebut dan memberinya 6.000 perawan. Begitu Shufu berlayar dengan kekayaan yang diberikan Kaisar, dia tidak pernah kembali. Kaisar yang tidak sabaran dan belum sadar jika ia sudah ditipu, memutuskan untuk berlayar lagi ke pulau Zifu untuk menemukan Shufu. Shufu berkata jika ia telah menemukan jalan ke pegunungan Penglai, tetapi jalan tersebut dihalangi oleh monster laut yang besar. Kaisar yang ingin segera menjadi abadi, meminta tim prajurit dan pemanahnya untuk membunuh monster tersebut. Tetapi, kali ini dia membawa serta Shufu. Kaisar menemukan bahwa monster laut yang disebut tidak lain adalah ikan paus yang sudah ia bunuh. Shufu tidak punya alasan lagi dan harus menemukan ramuan keabadian atau menghadapi konsekuensinya. Ironisnya, Shufu menaiki kapalnya dengan 6.000 perawan dan melarikan diri ke Jepang tidak pernah kembali lagi dan tinggal bersembunyi sampai kematiannya. Meskipun sudah ditipu oleh Shufu, ia menolak untuk menjadi petani di akhirat. Kaisar yang naik tahta di usia 13 tahun mulai mengerjakan makamnya tepat setelah satu tahun kematian ayahnya. Kaisar Chin memaksa 700.000 pekerja yang diperbudak untuk membuat makamnya yang sangat megah. Makam Sang Kaisar berisi replika istana, menara, permata, sungai yang mengalir, dan tentu saja pasukan tentara terakota, dimana pasukan ini bertugas jika ia harus melawan semua negara bagian yang mungkin saja akan bangkit melawannya di akhirat dan neraka. Menurut catatan sejarah, wilayah kekuasaan asli Sang Kaisar adalah daerah barat, sedangkan semua negara bagian yang lain berada di timur Tiongkok. Tujuan Chin Shihuang adalah untuk menyatukan semua negara bagian. Fakta bahwa para pejuang dan kuda menghadap ke arah timur menegaskan tekadnya untuk mempersatukan China bahkan ketika ia di akhirat. Dalam masa pemerintahannya, Kaisar Chin membakar semua literatur sejarah, puisi, dan politik, sehingga orang tidak akan tahu apa-apa tentang masa lalu, dan mereka harus berkonsentrasi hanya untuk menyiapkan ramuan awet muda dan keajaiban. Dia bahkan mempekerjakan beberapa alkemis untuk membuat ramuan ajaib, dan ketika mereka gagal, Kaisar akan memastikan mereka hidup menderita dan mengubur 460 sarjana hidup-hidup. Legenda mengatakan bahwa setahun sebelum Kaisar meninggal, sebuah meteor jatuh ke bumi yang bertuliskan kata-kata sebagai berikut, Kaisar pertama akan mati dan tanahnya akan dibagi. Kaisar tidak mempercayai ini sebagai tanda surgawi, melainkan hasil karya seseorang. Dia menuntut pelaku menyerahkan diri dan tentu tidak ada rakyat yang mengakuinya. Kaisar sangat marah dan dia secara brutal membunuh semua orang di daerah sekitar meteor jatuh, dan memanggil musisi untuk memainkan lagu-lagu keabadiannya. Setelah ditipu oleh Shufu, Qin Shi Huang kembali mempekerjakan seluruh tim alkemisnya untuk membuat ramuan dan obat-obatan yang akan membuatnya tetap sehat dan abadi. Ia meminum semua yang para alkemis tawarkan, termasuk sebotol air raksa. Pengadilan telah meyakinkannya bahwa Merkuri akan membuatnya tetap hidup dan abadi. Tetapi ironisnya, Merkuri justru membunuhnya pada usia yang relatif muda, 49 tahun. Saat itu, dia sedang melakukan tur kerajaannya, dan disinilah berakhirlah pencarian Kaisar untuk menemukan keabadian. Karena Qin Shi Huang tidak pernah berencana untuk mati, dia tidak pernah repot-repot menulis surat wasiat atau menyebutkan penggantinya. Sekarang, tanpa penerus yang jelas, terjadi perang suksesi di China yang membuat kekacauan. Putra sulungnya, Fusu, adalah pilihan yang jelas, tetapi, intrik politik menjadikan putra keduanya, Hu Huai, sebagai Kaisar baru. Sehingga, Fusu, terpaksa melakukan bundir. Qin Shi Huang, telah bermimpi memerintah kerajaannya selama 10.000 generasi, tetapi setelah kematiannya, dinastinya bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 3 tahun. Tepatnya, berakhir pada 207 sebelum masehi. Berikut adalah sejarah lengkap Kaisar Qin Shi Huang yang kontroversial. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Terlahir di negara bagian Qin sebagai Ying Zheng. Orang tuanya adalah Raja Zhuang Xiang dan Yonya Zhou. Ketika dia berusia 38 tahun, Qin telah menaklukkan semua negara dan menyatukan seluruh Tiongkok pada 221 sebelum masehi. Kaisar Qin memberlakukan reformasi ekonomi dan politik yang ditujukan untuk standarisasi praktik negara Tiongkok sebelumnya. Kaisar menaklukkan Kaisar memproduksi mata uang, perkenalan sistem berat dan ukuran terpadu, serta standarisasi tulisan menjadi skrip yang dapat dibaca di seluruh Kekaisaran. Bahkan, lebar kereta dan gerobat dibuat seragam, sehingga rakyat bisa menggunakan jalan apa saja. Ibu Suri Zhao awalnya adalah seorang penari sekaligus selir dari pedagang Lu Bu Wei sebelum ia bertemu Pangeran Qin. Karena dia berhasil menarik perhatiannya, Lu Bu Wei memberikan selirnya kepada Pangeran. Zhao tinggal dengan Pangeran Qin beberapa tahun dan dia melahirkan anak laki-laki mereka, Ying Zheng, Kaisar pertama Qin di masa depan. Ketika ayahnya meninggal, Kaisar Qin mulai tidak menyukai hubungan dekat antara ibunya dan Perdana Menteri Lu Bu Wei. Lu Bu Wei memutuskan untuk melancarkan kudeta melawannya, sementara Lao Ai mengumpulkan pasukan dengan bantuan Raja Wei. Dia mencoba merebut kendali saat Qin Shi Huang berpergian. Namun, Qin Shi Huang mengetahui tentang pemberontakan tersebut. Lao dieksekusi dengan leher, lengan, dan kakinya yang dipacu untuk berlari ke arah yang berbeda. Raja yang masih muda memaksa ibunya, Zhao Ji, untuk menonton penyiksaan tersebut. Sementara, tentaranya pergi untuk membunuh pemberontak yang lain. Keluarga Lao Ai dan semua kerabatnya sampai derajat ketiga. Paman, bibi, dan sepupu juga dibunuh. Ibu Suri Zhao terhindar akan masalah ini, tetapi terpaksa menghabiskan sisa hidupnya di bawah tahanan rumah. Lu Bu Wei diasingkan setelah insiden tersebut. Dia hidup dalam ketakutan terus-menerus akan eksekusi. Pada 235 sebelum masehi, Lu Bu Wei melakukan bundir dengan meminum racun. Konfusianisme menggambarkan dinasti Qin sebagai tirani monolitik, mengutip pembersihan yang dikenal sebagai pembakaran buku dan penguburan para sarjana. Proyek pekerjaan umumnya termasuk penyatuan tembok negara menjadi satu tembok besar Cina, sebuah mausoleum seukuran kota yang dijaga oleh tentara terakota seukuran aslinya. Qin Shi Huang percaya bahwa sebagai Kaisar Tiongkok, dia akan membutuhkan pasukan di akhirat jika obat hidup abadi untuknya gagal dibuat. Dia percaya jika tentara bisa melindunginya. Jadi, rakyatnya membangun 8.000 tentara, 130 kereta, dan 670 kuda dari terakota untuk membantu melindungi Kaisar dari pasukan saingannya di akhirat. Pembangunan mausoleum yang unik dimulai ketika Kaisar baru berusia 14 tahun, tepat setelah satu tahun kematian ayahnya. Kita berbicara tentang seorang anak berusia 14 tahun yang menyaksikan persiapan kematiannya sendiri sebelum ia memiliki kesempatan untuk hidup, yang mungkin menjelaskan ketakutan hidupnya yang mengerikan akan kematian. Terdapat empat celah di kompleks tersebut dan tiga di antaranya diisi dengan 8.000 tentara terakota, meskipun mungkin terdapat lebih banyak lagi di beberapa titik. Setiap prajurit diposisikan menurut pangkat dan memakai ekspresi wajah yang berbeda yang dicat merah jambu. Sisa cat yang berusia 2000 tahun juga menunjukkan jika para pejuang pernah memiliki rambut hitam dan mata coklat yang dicat dengan nuansa merah, hijau, ungu, dan kuning menyerupai pakaian berwarna jerah. Makam Kaisar Chin masih belum digali tetapi para arkeolog Cina menggunakan penginderaan jauh, radar penembus tanah, dan pengambilan sampel inti untuk menyelidiki gundukan tersebut. Mereka menemukan bahwa kompleks makam tersebut memiliki luas 38 mil. Banyak orang lain yang dimakamkan di situs tersebut, termasuk pengrajin, buruh, dan penjahat yang meninggal selama konstruksi. Banyak kerangka ditemukan dan diyakini sebagai putra Kaisar Chin dengan selir-selirnya yang dieksekusi dan dikuburkan di kuburan masal. Terakota sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO dan suatu insiden terjadi. Penjurian ibu jari artefak dari salah satu terakota yang dipamerkan di Institut Franklin menimbulkan kontroversi internasional. Pada 13 Januari, pelaku ditangkap dan didakwa dengan pencurian dan penyembunyian karya seni serta pengangkutan barang curian antar negara bagian. Setelah menyerahkan paspornya, ia dibebaskan dengan jaminan pada 16 Februari. Pusat Promosi Warisan Budaya Sanshi yang meminjamkan patung-patung tersebut ke Institut Franklin mengutuk keras museum tersebut karena ceroboh. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak Institut akan mengirim dua ahli untuk menilai kerusakan dan memperbaiki patung sehingga ibu jarinya dapat dipulihkan dan terdapat klaim kompensasi. Sejak patung-patung tersebut ditemukan lebih dari 40 tahun yang lalu, pusat ini telah menyelenggarakan lebih dari 260 pameran di luar negeri tetapi ini adalah insiden pertama yang dialami mereka. Menurut kalian lebih unggul manakah julukan Kaisar Chin sebagai kaisar yang hebat dalam pemerintahannya atau kaisar jahat yang mengeksekusi banyak orang hanya demi ambisinya menjadi abadi? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.